Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan Ca'ri Kali ini Ca'ri ingin memberikan tutorial tentang Google Site Apa itu manfaatnya? Bagaimana cara pembuatannya? Saksikan dalam tutorial ini Selamat mengikuti Kenapa kita menggunakan Google Site? Fungsinya adalah untuk pengemasan Saat guru melakukan proses pembelajaran jarak jauh Karena selama ini Dalam proses pembelajaran jarak jauh Banyak sekali orang tua yang mengeluhkan Karena siswa mencari materi sendiri di Youtube Secara tidak terkontrol Dan di Youtube itu Banyak sekali konten-konten yang tidak baik bagi siswa Ya tidak dipungkuri bahwa dalam suatu keluarga itu Kemungkinan hanya punya satu HP Sehingga siswa saat mengerjakan tugas itu Kadang pinjem HP-nya orang tua Jadi semua histori yang dilakukan orang tua disitu Kan kelihatan Walaupun bisa di clear histori Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak tahu Nah ini akan berbahaya Misalkan hanya cuma satu HP Bisa digunakan untuk anaknya Banyak sekali video-video yang ada di Youtube Yaitu pembelajaran melalui SD, SMP, SMA, SMK Sudah ada semua di Youtube Apakah dari itu Kita akan mengemas Agar lebih aman Ya Tidak langsung ke konten Youtube-nya Oke Sebelum kita masuk untuk membuat Google Site Kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun emailnya Google Bisa login disini Ya Kalau sudah muncul seperti ini Berarti saya sudah login Bapak Ibu Ya Saya sudah login Cari di Google dulu Kita tuliskan Google Site Ya Nah Setelah kita menuliskan Google Site Maka akan keluar seperti ini Nah ini adalah situs resmi dari Google Site Ya Silahkan di klik disini Maka Bapak Ibu bisa melihat tutorial tentang Google Site itu sendiri Kita klik saja disini ya New Google Site Nah Tampilan awal dari Google Site adalah seperti ini Bapak Ibu Nah ini Anggap saja ini masih kosong Ini hanya contoh saja saya buat Nanti akan muncul di semua hasil-hasil dari site yang sudah Bapak Ibu kuat Nah Untuk membuat baru bagaimana Klik saja disini Ini ada tanda plus Nah ini ada tanda plus Kita klik saja disini Ya Seperti ini Bapak Ibu Untuk tampilan Situs awal Yang Bapak Ibu buat Nah sekarang Sudah bisa memulai untuk berkreasi Jadi ini sangat simpel sekali Bapak Ibu Tidak ribet Ya Dan tidak sulit Dan sangat simpel sekali Ya Kita klik ini situsnya judulnya apa nanti SD Kelas Nanti adalah seperti ini Otomatis akan keluar disini Jadi Bapak Ibu Tinggal Mengganti nanti Layout Layoutnya sudah ada disini semua Template-templatenya juga ada disini semua Tinggal Menyesuaikan rasa nanti Bapak Ibu Seleranya pilih yang mana Kan gitu ya Nah kemudian ini judul yang kita rubah juga Judul halaman Bapak Ibu apa Misalkan Ya Ini kalau besar ya Dipanjangkan gini Saya Disesuaikan saja Ini header-nya Bapak Ibu Header itu adalah kolom yang paling berada paling atas Ya Ini mau ditambahin logo Terserah Nah kemudian Bapak Ibu untuk mengisi Badan dari Set yang kita buat Ini tinggal milih saja Nah nanti karena kita fokusnya adalah Penggunaan video Pembatasan video YouTube Yang sudah kita filter disini Sehingga siswa nanti akan Melihat langsung ke website Bapak Ibu Bukan mencari di YouTube sendiri Nah itu intinya seperti itu Kalau mencari di YouTube sendiri Maka bisa kemana-mana Nah ini contoh Contoh misalkan ini Ini tata letaknya Ada beberapa yang bisa dipilih Bapak Ibu bisa memilih yang mana Terserah Coba saya akan memilih ini Kita klik saja Klik Ya sekali saja kliknya Ada tanda plus disini adalah Untuk menambahkan kontennya Kita klik plus saja disini Nah disini sudah ada banyak sekali Tautan-tautan yang bisa dipilih Mau memilih gambar Mau memilih dari Google Drive Bapak Ibu sekalian Mau pilih YouTube Ya Nah kita akan fokus untuk Video YouTube Nah video pembelajaran yang ada di YouTube Nah ini hanya contoh ya Bapak Ibu Nanti misalkan video nya gak sesuai Jangan diprotes ya Ini hanya contoh saja Silahkan Bapak Ibu yang sudah punya Video pembelajaran Atau mencari Video pembelajaran yang ada di YouTube Banyak sekali Misalkan Bapak Ibu tidak punya video sendiri Seperti itu ya Klik saja Nah Disini Bapak Ibu Silahkan mencari tema Yang ingin disampaikan Ya Misalkan Bapak Ibu tidak punya YouTube sendiri Bisa ngetik disini Misalkan Matematika 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 Kelas 5 tadi ya Eh kok telu Kelas 5 Kita cari Konten yang ada di YouTube Yang memang berkaitan dengan Matematika kelas 5 Itu yang mana Nah gitu Misalkan yang ini Ya Pilih Nah Maka video yang kita pilih akan tampil disini Bapak Ibu Nah seperti ini Nanti di web yang akan dibagikan oleh siswa Nanti keluar seperti ini Kemudian kita Eh Kasih keterangan Misalkan Kalau sudah kita klik di luar sini Ya Di luar kotak ini ya Di luar kotak Kalau sudah selesai klik Keluar disini Nah kemudian disini Bapak Ibu bisa Menuliskan Apa Entah Isi dari video itu Atau Perintah Dan sebagainya Misalkan Silahkan Ini kan formatnya di tengah Bisa kita tampilkan Misalkan Pengennya Seperti apa Misalkan Rata kanan kiri Juga bisa Atau rata Kiri Juga bisa Seperti itu ya Oke Paham Paham Gampang sekali Sudah Sudah jadi video pertama Kemudian misalkan Kita mau mengisi video yang kedua Misalkan Ya Ini hanya contoh Bapak Ibu Misalkan nanti gak match Dengan apa yang saya bicarakan Bapak Ibu Harap Harap maklumi ya Contoh Misalkan Bapak Ibu Sudah memiliki video Yang ada di Youtube Ya Bapak Ibu sudah bikin video Yang di upload di Youtube Dan ingin ditampilkan kepada siswa Nah Kemudian klik Youtube Nah Kemudian Bapak Ibu Kalau sudah memiliki video Yang ada di Youtube Maka tinggal klik Yang telah di upload Ini Klik aja Ya Ya itu semua video Bapak Ibu Yang sudah dibuat Yang sudah ada di Youtube Akan tampil disini Ini punya Cahri Cahri Kebanyakan nyanyinya ini Daripada tutorialnya Saya ambilkan tutorialnya saja Nah ini Ini Ada animasi Pembuatan animasi Ini saya juga buat Bapak Ibu Misalkan Pengen Lihat ya silahkan Kemudian ini Ini saya contohkan Misalkan Cara join meeting sebagai peserta Zoom Ya kita klik aja Ya Pilih Ya Ini video Contoh saja Bapak Ibu ya Misalkan pengen Menambahkan Text Disini Misalkan Enggak Enggak Dua baris Seperti ini Tag aja Misalkan Ya klik aja Disini tinggal Klik Ini tagnya Bisa diciutkan Bisa di Tidak diciutkan Misalkan Diciutkan itu bagaimana Nanti kita tunjukkan Contoh Ya Nah Kemudian pertanyaan Kita tulis disini Nah Misalkan Mau Ada angkanya Ya kita sini Ya Toh Disini ada Menu yang dapat diciutkan Ya Dapat diciutkan Itu yang minta Kalau kita klik di luar Maka dia hilang Nah apabila tidak berkenan Ya ini Dikuang aja Digeser ke gila aja Nanti tidak hilang Nah Seperti ini Bapak Ibu Sudah jadi Bapak Ibu sekalian Ini sudah jadi Bapak Ibu tinggal mulai Saja bentuk-bentuknya Apabila ingin polosan Seperti ini Ya silahkan Apabila pingin tema Yang lebih baik Ya tinggal pilih Saja disini Nah disini ada tema Silahkan pilih Tema disini Bapak Ibu bisa memilih Ini Aristoteles Ada Diplomat Ada vision Ada rata Ada impresi Nah silahkan Pilih aja Yang mana Yang mana yang Bapak Ibu suka Nah saya pilih ini aja Tinggal edit Edit aja Selesai Seperti itu Bapak Ibu ya Judulnya pengen lebih kecilan Ya gini Oh pengen lebih besaran Saya Ya gini Ya udah Atulanya Cuman seperti itu Tidak ada pilihan yang lain Ya Kita pakai aja Ini lebih Tapi sudah mempermudah Kita Sangat banyak Kemudian misalkan ini Pengen ada backgroundnya Yang lebih Menarik Ya ini ada Latar belakang Di setiap setelan Yang sudah kita buat Disini ada menu Latar belakang Kita tinggal milih aja Misalkan kita klik Latar belakangnya Mau ganti apa Gambar misalkan Ya udah Kita pilih gambar aja Upload juga bisa Bapak Ibu bisa upload Misalkan saya mau pilih Memiliki Tampilan yang lebih enak Dipandang mata Seperti itu Oke Ya Oke Sudah Kemudian ini Juga Saya ingin Latar belakangnya Gambarnya lain Misalkan Silahkan dipilih Ini misalkan Pilih Nah seperti ini Google sangat Pintar Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Tidak perlu menyeting Yang jelibat-jelibat Jadi sini bisa Ditautkan Apa saja Mau Google Dokumen Bisa Tautkan Google Slate Juga bisa Excel Juga bisa Ini spreadsheet Yang dimiliki oleh Google Itu spreadsheet Kalau yang Microsoft Itu adalah Excel Kemudian Google Formulir Ini Google Formulir Bapak Ibu Ini yang bisa dibuat Untuk membuat Pertanyaan Atau Apalah Atau Absensi Dan sebagainya Itu ada di Google Formulir Kemudian diagram ini Berkaitan dengan spreadsheet Misalkan sudah punya spreadsheet Maka diagram Bisa dibuat Nah seperti itu Bapak Ibu Gambarannya Nanti bisa Di eksplor Sendiri Apa yang harus Bapak Ibu Tampilkan Untuk siswa-siswa Bapak Ibu Yang sudah Rindu Untuk sekolah Lagi Kemudian Klik publikasi Bapak Ibu Itu Nanti Namanya Ini Silahkan Kalau ini Kemajangan Silahkan Diganti SD Kelas 5 Pelajaran Minggu ke 1 Misalkan Seperti itu Nah Kemudian Yang lainnya Tidak usah Dirubah Setelah itu Klik publikasi Klik publikasi Setelah Klik publikasi Maka Bapak Ibu Sudah Selesai Pembuatan Google Sitenya Sehingga Ini sudah Bisa Dilihat Oleh siswa Dan Bapak Ibu Bisa Memberikan Alamatnya Kepada siswa Alamatnya Ada disini Bapak Ibu Bisa Klik Salin Sites Link Yang Dipublikasikan Klik Aja Nah Inilah Ya Link Situs Yang Bisa Bapak Ibu Bagikan Kepada Siswa Setelah Dipublikasikan Maka Kita Tutup Kita Kembali Ke Beranda Situs Klik Disini Nah Nanti Akan Tampil Disini Apabila Nanti Bapak Ibu Pengen Mengkoreksi Kembali Tinggal Klik Aja Nanti Akan Masuk Ke Google Site Yang Bapak Ibu Buat Bila 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 Edit Kembali Situs Yang Sudah Bapak Ibu Buat Kita Klik Maka Akan Nampil Kembali Yang Sudah Kita Buat Tadi Yang Sudah Kita Buat Bisa Kita Edit Kembali Kita Coba Untuk Menambahkan Gambar Misalkan Disini Ada Gambar Misalkan Klik Disini Bentuk Gambar Gambar Apa Yang Di Upload Bisa Dari Google Drive Misalkan Bapak Ibu Menyimpan Gambar Di Bisa Upload Dari Komputer Bapak Ibu Atau Pilih Gambar Yang Sudah Ada Di Dalam Google Jadi Ini Bapak Ibu Google Ini Sudah Terintegrasi Semuanya Sehingga Bapak Ibu Bisa Mencari Lewat Penelusuran Juga Bisa Bisa Dari Google Foto Yang Bapak Ibu Simpan Saya Banyak Gambar Burungnya Ini Hanya Contoh Saja Misalkan Ini Saya Burung Ini Foto Saya Sendiri Hanya Contoh Ini Sekali Lagi Namong Contoh Ya Contoh Sudah Kira-kira Sudah Misalkan Bikiranya Kita Ganti Sekaranya Kita Tambah Misalkan Kalau Sudah Bapak Ibu Klik Saja Publikasi Sini Klik Ini Ada Perubahan Perubahan Sebelum Dan Sesudah Sebelumnya Adalah Ini Yang Tadi Kita Buat Pertama Dan Setelah Ada Editan Ada Perubahan Maka Bentuknya Seperti Seperti Ini Kita Klik Sini Klik Sekarang Bapak Ibu Sudah Memiliki Google Site Yang Sudah Di Perbarui Atau Sudah Di Update Bisa Dicek Di HP Atau Di Apa Nanti Alamat Tadi Untuk Mempermudah Bapak Ibu Biar Tidak Bingung Silahkan Disini Alamat Ini Tadi Yang Pertama Tidak Berubah Bapak Ibu Alamat Tetap Sama Sehingga Bapak Ibu Nanti Apabila Ingin Memberikan Pada Siswa Tinggal Salin Link Saja Kalau Sudah Disalin Bapak Ibu Bisa Di Pasto Dimana Terserah Misalkan Kita Memiliki Notepad Pasto Di Notepad Biar Tidak Biar Tidak Lupa Seperti Ini Ini Nanti Yang Akan Kita Berikan Kepada Siswa Lewat Grup WA Grup Berang Tua Dan Sebagainya Saya Kira Itu Kita Kembali Ke Beranda Video Yang Sudah Kita Miliki Sudah Ada Tiga Misalkan Seperti Itu Ada Tiga Pembelajaran Ya Misalkan Minggu Satu Kedua Ketiga Dan Sebagainya Untuk Buat Lagi Klik Lagi Untuk Pembelajaran Baru Seperti Itu Sangat Sangat Simpel Dan Sangat Mudah Bapak Ibu Bisa Berkreasi Lebih Jauh Monggo Silahkan Bapak Ibu Bisa Mengeksplode Link Yang Sudah Kita Copy Tadi Copy Link Tadi Kita Coba Tes Apakah Jalan Atau Tidak Yang Sudah Kita Buat Ini Tadi SD 5 Minggu 1 Kita Tes Di Website Apakah Bisa Jalan Nah Ternyata Sudah Jalan Seperti Ini Bapak Ibu Ya Tampilannya Bapak Ibu Lumayan Bapak Ibu Akan Ternyata Lebih Keren Memberikan Tugas Tugas Di Sini Memberikan Video Video Pembelajaran Di Sini Misalkan Bapak Ibu Tidak Memiliki Video Pembelajaran Bisa Cari Di Youtube Dulu Disaring Dulu Dilihat Dulu Mana Yang Google Set Ini Saya Kira Hanya Itu Apabila Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Bapak Ibu Saya Mohon Maaf Wabila Tufik Walidah Assalamualaikum Warahmat Allah Wabarakatuh